Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat Bandung biasanya hujan nih, ini kok berapa hari tidak hujan Celana saya taruh atas, jadi tidak hujan, katanya begitu kalau orang Jawa Baik Bapak Ibu kita bicara ini adalah tugas dosen bagaimana yang awal kita mau ngajar Kita akan membuat rencana Nah saya akan membicarakan dua tipe Nah tipe yang lama dan tipe yang baru Nah saya di kampus saya dosen baru wajib membuat dua Kemudian dikonsultasikan pada pembimbing Nanti kalau sudah dimasukkan baru ACC diboleh jadi pegawai negeri Nah Bapak Ibu kan tidak ingin jadi pegawai negeri ya Jadi saya tidak tahu ininya, tetapi dulu wajib dibuat Nah yang saya keterangkan ini akan yang lama dan yang baru Dan bagaimana pemikiran itu Aduh, memang begini ya Ini sudah lama ya Sudah lama Oke Nah 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 gambarnya begini Ini model ini disebutnya Jadi berfokus kepada dosen Jadi membuat rencana apa yang harus dilakukan oleh dosen Ini yang kita model yang pertama Nah seperti kemarin Kalau kita berbelajar Itu menyangkut Itu menyangkut domin Tiga ranah Ini yang kita sebut dengan ranah kognisi Itu pikiran Kalau Ada Bapak yang di bidang seni Kalau diberi tugas Buatlah patung misalnya Lantas cuma dipikir Orangnya pinter dipikir doang Itu patung tidak akan jadi Tapi orangnya pinter mikir Patung adalah Begitu hafal teorinya Tapi patungnya tidak ada Itu artinya dia kognisinya bagus Tajam mikirnya Kedua ini Psikomotor Yang bergerak dengan kaitan gerak Anggota badan Psikomotorik Sepak bola Itu psikomotorik Basket Psikomotorik Dan sebagainya Nah pemain basket Pemain bola kita Nah kalau orang Afrika Sering tidak pernah menang dengan Eropa Bukan karena ototnya kalah Tetapi sering-sering Psikomotorik ini tidak didukung oleh Pikiran yang brilian Jerman itu Ototnya kuat Tetapi juga pinter sekali Jadi Ini sebetulnya ada Tengahnya ini Yang satu sisi ini Afeksi Ini sikap Pemain bola hebat Pinter Tapi kurang ajar Itu tidak akan bisa dikontrak Jadi Seenaknya Dan sebagainya Itu nanti akan tidak dikontrak Ini tata nilai Afeksi Nah Kalau kita mengajar Mestinya menggunakan Tiga ranah ini Ranah ini Teorinya belum Tahun 58 Teori ini ya Tetapi Menjadikan tonggak Dalam psikologi pendidikan Ini teori Bloom ini Bloom jelas Nah Kalau kita akan membuat Sebuah Rancangan pembelajaran Maka kita mesti melihat Apa sasaran dari Tiga ranah ini Maka kita membuatnya Begini Namanya dulu Tujuan belajar Jadi Mahasiswa bisa apa Maka ditulisnya begini Tujuan ranah kognisi Tujuan ranah psikomotorik Tujuan ranah afeksi Nah Model lama Disebutnya Tujuan instruksional Nah Kalau Yang bukan Kependidikan Ini barang baru Instruksional Itu Dulu Zaman tahun 80-an Ini diajarkan Nah Apa contohnya Mulai gemetar Ini contohnya Pengertiannya Ini berorientasi Kepada kemampuan Berfikir intelektual Dan ini ada gridnya ya Mulai yang sederhana Sampai yang kompleks Kalau saya tahu Bahwa Seseorang ini Senengannya Cuma Oncom Itu knowledge saja Tetapi kalau Saya bisa tahu Dia adalah Keponakan ini Dan selalu Kebiasaannya begitu Dia sangat pandai Terus detailnya banyak Ah itu Bisa hebat Kebiasaan itu Knowledgenya lebih tinggi Daripada Sekedar-sekedar tahu Gitu ya Kalau orang bisa Menganalisis Masalah Itu lebih tinggi Daripada Sekedar tahu Begitu Jadi ini ada grid Skomotorik juga Jadi ini adalah Bagaimana orang Terampil itu Jadi kalau Sekedar meniru Itu rendah Tapi kalau Dibiarkan saja Dia menciptakan tarian Itu Biasa Afeksi juga Perasaan Emosi Sistem sikap Dan nilai Jadi Jadi Orang Mahasiswa yang Tidak menghargai Teman sejawat Untuk Berdiskusi Itu Sebetulnya berkaitan Dengan Afeksi Nah Ini contoh Kalau merumuskan Kemampuan Mahasiswa Nomor satu Harus memang Dirumuskan Mahasiswa dapat Menganalisis Metimbulnya Pesemburan lumpur Panas di Situarjo Dengan menggunakan Teori Geologi Nah Ini Adalah Kognisi Karena ada Kata kunci ini Dapat Menganalisis Yang kemarin Ada pertanyaan Mas Apa ya Yang dapat C Harus itu Oh Bapaknya Nah Kalau nanti Soalnya Begini Mahasiswa Harus dapat Menganalisis Kalau soalnya Adalah Tugas soalnya Ujiannya Analisis Persoalan ini Terus dia Tidak mampu Menganalisis Ya pasti Dia tidak lulus Kan gitu Sebetulnya Nah Jadi Kemampuan Menganalisis Ini ditulis Lebih dulu Sebagai Kata kunci Tingkatan Kognisi Jadi Ini Kalau mahasiswa Dapat mencontoh Gambar Ini Keterampilan Gambarlah Pulau Jawa Begitu ya Sudah Digambar saja Tetapi Kalau ada Contohnya Dia levelnya Masih Sekedar Mencontoh Tetapi Kalau Contohnya Diambil Gambarlah Itu Berarti Dia Menghafal Itu Lebih tinggi Daripada Sekedar Mencontoh Begitu Apalagi Kalau Karanglah Pulau Jawa Begitu ya Wah Kreatif ya Pulau Jawa Kayak Bali Gitu ya Jadi Nah Ini Keterampilan Sekarang Mahasiswa Mampu Memformalisikan Alasan Gitu ya Mengapa Kalian Terlambat Begitu ya Wah Dia pintar sekali Memang Waktu Tidak bisa Mundur Wah Sudahlah Yang penting Terlambat Tetapi Orang yang Jujur Maaf Saya Yang punya Problem Mobil saya Rusak Dimana Di Bengkel Mobil siapa Memang Mobil Bengkel Gitu ya Oh Ini pintar sekali Tapi ini Memformalisikan Alasannya Terhadap Proses Belajar Sepanjang Hayat Oke Jadi Bapak Ibu Bisa Membedakan Ini Kognisi Ini Sekarang Kalau Menyanyi Itu Ranah Apa Menyanyi Psikomotorik Betulkah Sekedar Mulutnya Bunyi Menyanyi Bapak Ibu Jurusan Komputer Membuat Skema Itu Kemampuan Apa Nah Jadi Betulkah Kita bisa Memilah Materi Atau Ranah Itu Dengan Clear Dengan Jelas Bisakah Itu Nah Ini Yang Jadi Persoalan Pertama Kalau Nanti Misalnya Teman-teman Yang Dari Desain Visual Lantas Membuat Sebuah Reklama Apakah Itu Psikomotorik Atau Itu Kognitif Atau Itu Afeksi Saya Dapat WA WhatsApp Itu Teman-teman Skolok Gambarnya Saya Pikir Skolok Itu Mesti Sopan Dia Kalau Menterapi Pakai Bikini Jadi Waduh Luar Biasa Kayak Menin Monroe Jadi BH Rendah Terus Pakai Hotpan Tipis Sekali Lantas Dia Pakai Laptop Terus Pasiennya Diajak Ngobrol Kalau Pasiennya Masih Ini Tidak Konsen Begitu Saja Tidak Ngomong Begitu Ini Banyak Yang Diprotes Pendekatan Itu Nah Pertanyaannya Pendekatan Itu Psikomotorik Afektif Atau Kognitif Kalau Dia Pakai Apa Baju Lengkap Mungkin Orang Juga Bisa Wah Orangnya Pinter Tapi Begitu Pakai Baju Itu Pasiennya Tambah Sakit Mungkin Begitu Nah Jadi Sebetulnya Ini Persoalan Pertama Betulkah Kita Bisa Memilah File Itu Tetapi Kalau Dihubungkan Lantas Bagaimana Cara Kita Merumuskan Tambah Rumit Ini Oke